Hai apa kabar Nah akhirnya pagi ini saya nemu satu kuliner khas dari Jawa Tengah namanya mie ayam subuh Pak Dewonogiri tekstur minyak beda sama yang di Jawa ya Oh beda ini minyak enak-enak disini enak-enak ini apa-apa dari iya mie keritingnya mie bukan mie keriting biasa dulu ya warnanya lebih beda ya sering makan di sini nggak sering apa sih yang paling favorit ini ayam ini pagi-pagi ke sini sengaja ke sini iya sengaja tiap lengket ya terus jam hari makan di sini enggak juga minggu ada tiga kali ya mudah tetap jadi pelanggan ya 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 ini ibu ibu jualan aja Oh jaga dagang bareng Oh nah pagi ini saya udah bersama Pak D Harsono Nah dia ini pedagang kuliner dia pedagang mie ayam wonogiri yang ada di kota Medan nah Pak ngomong-ngomong dagang disitu udah berapa lama Pak kami buka mulai tahun ke Medan mulai tahun 92 asli asli 92 Oh jadi bukan ujaku Suma bukan bukan kelahiran wonogiri seluruh wonogiri asli monogiri Jawa Tengah ya Jawa Tengah nah nah ini buka di sini itu tiap hari Pak tiap hari non-stop nggak ada hari merah nggak dari minggu lebarannya Pak dagang lebaran pulang kampung dong enggak kalau nggak pulang kampung Idul Fitri pre tiga hari jadi dagang lagi idul ada pre satu hari nah ini sebetulnya Bapak ini dagang di sini dari jam berapa Pak mulai buka setar jam 3 tiga pagi tiga pagi tiga malam lah sampai? sampai habis nunggu jam kira-kira kurang lebih jam 8 sampai jam 9 jam tiga pagi jam tiga itu nggak ada jam tiga malam Pak adanya jam tiga pagi iya kan kalau jam tiga cuma sore kamu pagi gitu loh kan jam tiga pagi ini bisa dipesan online? kalau ini nggak pakai gofood oh gofood datang langsung bayar gofood ya oh gofood tidak pakai aplikasi ya nggak ada nah yang dijual di sini apa aja Pak selain mie ayam cuma mie ayam, telur ada yang oh topiknya topiknya ada jeruan ada jeruan ayam itu ya kayak itu cuma cuma aja kalau masih ada dikasih kalau ada orang minta udah habis ya udah itu nggak dijual cuma dikasihkan aja jadi pokoknya beli satu komplit kalau masih ada dikasih kalau nggak enggak ya oke deh Pak kalau gitu nanti saya mau satu pesan yang paling spesial di sini Pak ya mudah-mudahan masih lengkap ya iya iya masih oke deh mudah-mudahan tetap sukses Pak ya sukses nah nanti seperti apa rasanya ikutin terus liputannya mbak mau nanya sering beli di sini mbak enggak baru pertama kali Pak baru pertama kali nah tau aja dari mana mbak cuma nih arah jalan aja oh lewat lihat ini gitu oh jadi baru pertama ini beli iya pak oke mudah-mudahan pas di lidah jadi pelanggan mbak ya iya pak iya pak nah kita cobain dulu seperti apa rasanya ini jadi dia ini harganya harganya 13 harganya 13 kalau jumbo 18 ya 18 nah oke nah ini dia seperti ini dia seperti ini dia tampangnya ini nah jadi di sini itu udah ada yang namanya apa namanya telur ayam semur kemudian ada jeruan ada hati ada apa leher kemudian ada rempelo ya seperti ini ini jadi dia nah karena kita coba dulu nih kita jajal dulu nih jadi selama saya di Medan ini dari kemarin itu yang saya review itu mie sok semua ya nah kali ini saya ketemu yang namanya mie ayam wonogiri nah dia ada lokasinya itu di jalan Karo Petisah tuh dan dia ternyata bukanya dari jam 3 pagi sampai habis nah biasanya jam 8 jam 9 udah habis jadi sebetulnya saya udah ada telat ke sini ya nah tapi mie nya masih ada cuman suasananya mungkin sudah tidak terlalu ramai karena rame nya itu kata bapak ini ya jam 4 jam setengah 5 ya orang orang pulang dari tempat-tempat hiburan mungkin ya sekarang kita jajal dulu nih kuahnya kita cicip dulu kuahnya nah yang pasti saya selalu bilang gurih kemudian kuahnya ini agak manis ya karena mungkin dikasih gula gitu loh nah di medan ini kan biasa kayak kuah-kuah mie sok itu kuah-kuah mie ayam itu dikasih gula gitu ya ini mie nya juga nah ini keliatan nih mie nya teksturnya tidak terlalu tidak terlalu lembek tapi tekstur mie nya ini kayak mie keriting salus-salus gitu dan warnanya lebih kuning dan ini mereka beli gitu loh ini ada ada hati jadi ini harganya 13 ribu kalau jumbo 18 ribu nah hati ini kalau masih tersedia itu dikasih tidak dibanderol dengan harga berapapun sekarang kita jajal dulu nih mie nya hmm asli 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 mantap nah ini ada tolak ayam semur kita coba ini hati ini lembut banget jajal lagi nih mie nya hmm jadi ini tempat ini ini kalau siang kede kopi ya kede kopi ya kede kopi ya hmm oh jadi disini ini lokasinya ini kalau malam ini kalau siang pagi ini kayak kede kopi nih nah ada jual satu-satu patang ada jual ada jual waktunya lagi jalan ada sawi nya juga yang menariknya lagi ayamnya ini ini tulangnya udah ada jadi betul-betul daging ya nah tapi ada leher ada rempelok ada hati ini kayaknya ada lehernya ini 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 yang ini 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 mereka dagang disini udah ini asli saya bilang mie ayam wonogiri ini mantap jadi buat kalian yang penasaran ingin nyobain yang namanya mie ayam wonogiri di kota Medan lokasinya ada di daerah petisah dia ada di jalan karo nah mudah-mudahan informasi ini bisa berguna dan bermanfaat sekaligus bisa menjadi rekomendasi buat kalian dalam berburu kuliner di kota Medan tonton dan dukung terus channel Bangun Cok Ganteng agar saya tetap semangat memberikan informasi-informasi seputar kuliner tentunya dengan cara subscribe jadi buat kalian yang mempunyai informasi kuliner legend viral enak unik di kota Medan boleh DM langsung ke Bangun Cok Ganteng nanti kita review bareng-bareng nah sampai jumpa di liputan kuliner berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mari kita makan lagi nih terhajar lagi nih nah ini bisa kita lihat nih ini lapak aja kalau udah pagi udah kelihatan ya nih yang pada mau beli ini ngantri gitu nih nah ini dia namanya mie ayam subuh Pak Dewonogiri kita lihat aja ini Pak D ini usianya udah 70 tahun 72 72 diperjelas sama Pak D ini kan hahaha 72 coba tebak muka Pak D ini seperti arti siapa nanti kalau kalian tahu kalian komen di kolom deskripsi nanti saya kasih giveaway nah ya kan yang penting tahu mukanya mirip siapa hah mirip siapa Bu kalau liat aktor mirip siapa Bapak ini hah hah iya malah ya hah jadi silahkan komentar dia mirip siapa nanti kalau tepat saya kasih giveaway saya ajak makan bareng review bareng ya Pak ya ini tanggal lahir 25 Agustus 51 25 Agustus 51 25 Agustus 51 51 weh tanggal lahir tadi sudah 72 hehehe 22 nanti lagi Pak ya bulan ini ya iya iya itu suka makan disini tok ini baru kali ini baru kali ini tau aja dari mana anakku sekolah disini oh di Santomas iya Santomas 1 udah 35-an berapa lama itu saya dari SMA dari SMA ya berarti udah tahun 89 baru makan disini baru sekali ini juga ya kan iya karena sekolah anaknya disini hahaha nah itu Pak Ade ibu ini juga baru makan disini iya sama tadi yang tadi kan karena nanti ada rapat di sekolah hmm jadi sehingga cara kensin nih oh karena hari ibu sampai gak ada pertinya hari ibu mudah-mudahan nanti semakin banyak orang Medan yang tahu kalau disitu ada ini ya ada kuliner khas Jawa Tengah ya iya Jawa Tengah nah itu anunci